Situs web pemerintah Rusia saat ini mengalami serangan cyber oleh peretas tak dikenal. Serangan dunia maya ini disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Target peretasan mencakup situs pemerintahan termasuk Kremlin.ru. Hal tersebut diumumkan Kementerian Digital Rusia seperti dikutip dari kantor berita Rusia TASS pada Kamis 17 Maret. Situs pemerintahan lain juga jadi target peretasan seperti Aerovlog, Cyberbank, dan lainnya. Sementara Kementerian tidak menyebut tersangka potensial dibalik dugaan serangan ini. Kelompok peretas global anonimus dalam beberapa pekan terakhir telah melakukan beberapa serangan seperti itu, termasuk melumpuhkan situs web pemerintah Rusia dan meretas siaran televisi. Sebelumnya dilaporkan, layanan streaming dan saluran berita TV Rusia diretas secara anonim pada Senin 7 Maret 2022. Peretasan itu menampilkan cuplikan perang negara Rusia dengan Ukraina di tengah tindakan keras terhadap informasi oleh pemerintah Vladimir Putin. Menurut Jeremia Fowler, salah satu pendiri perusahaan keamanan cyber, yaitu Security Discovery, dari 100 database Rusia yang dianalisis, 92 telah dikompromikan. Akun Twitter bernama AdGearAnonNews juga mengklaim telah meretas stasiun TV pemerintah Rusia. Akun tersebut juga mengklaim telah mengganggu situs web organisasi dan agensi media besar Rusia, seperti perusahaan Energi Gasprom dan RT, kantor berita yang disponsori negara tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan terus informasi lainnya hanya di Tribun News!